Ini pelipis... Pelipis bapak memar saya kompres pake S ya pak? Bapak kan berantem juga karena belain saya. Saya gak apa-apa. Kalau resto ini gak punya tanggung jawab, gue bakal publish! Gue bakal siralin ke media. Kalau resto ini jijik jorok! Dan gak layak buat tempat makan. Saya rasa kalian sudah kelewatan batasnya. Kalian punya bukti? Kalau restoran kami ini tidak layak? Dan apa kalian punya bukti kalau serangga ini sudah ada di makanan dari sebelumnya? Jadi lu udah kita harang? Jangan lupa terlalu minyak. Jangan lupa tidak tahu apa yang ini. Tentu... Jangan lupa untuk mencari pengetahuan. Tentu... Keluar, saya paling tidak suka ada keributan di restoran saya. Oh, jadi lo pemilik restorannya? Iya, saya adalah pemilik restoran ini. Lain kali kalau memang gak punya uang, jangan maksain diri buat makan di restoran saya. Apalagi modalnya cuma video dari handphone. Itu namanya matiaran. Karena kalian telah merekam tanpa izin dan dengan sengaja bertujuan untuk mendiskreditkan restoran saya. Dan asal kalian tahu, restoran ini telah dipasangin beberapa CCTV. Dan saya pun juga sudah melihat kalau kalian sendiri yang telah meletakkan kecohan ke dalam makanan yang telah disajikan oleh restoran saya. Aku juga bilang apa? Kalau memiliki konten jangan kayak gini. Ribet kan jadinya? Jadi sekarang siapa yang akan bertanggung jawab atas kekacauan ini? Saya? Atau kalian yang telah tidak beretika sama sekali? Menghalalkan segala cara bahkan sampai memfitnah? Hanya demi sebuah konten viral? Hapus video itu. Atau saya sendiri yang hapus. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! ini bagus kalau kalian enggak terima karena saya tetap akan melaporkan kalian ke kantor polisi karena kalian telah melakukan keributan di restoran saya oh ya video yang ada di handphone itu jangan dihapus sekuriti Bapak gak apa-apa? Iya, saya gak apa-apa. Kamu gak apa-apa kan? Oke, saya gak apa-apa. Ini pelipis... Pelipis Bapak memar saya kompres pake S ya, Pak. Bapak kan berantem juga karena belain saya. Saya gak apa-apa, Pak. Lagipula ini juga gak sakit. Lagipula saya tuh juga gak ngebelain kamu, Pak. Tapi saya ngebelain semua karyawan saya. Karena siapapun yang ingin menyakiti karyawan saya, saya gak akan pernah tinggal diam. Apalagi sampai terjadi keributan seperti ini. Pak Ramah. Sekali lagi saya mau terima kasih sama Bapak dan ini. Oke. Ada lagi? Enggak. Enggak ada, Pak. Kamu gak usah mikirnya macam-macam. Sebab ini adalah restoran saya. Jadi kalau sampai terjadi keributan di sini, saya pasti akan turun tangan juga. Siap, Pak. Semua demi restoran. Enggak ada, ya. Dina, silahkan besok sebelum pergi ke Jakarta, jangan lupa mampir dulu ke sini ya? Insya Allah ya, Bu. Kalian nanti kasih tau alamatnya ya, jadi kita kalau ke Jakarta bisa mampir ke rumah ibu. Tuh jangan ibu-ibu. Bunda Dini tuh masih pengen sayang-sayangan sama suaminya. Ya maklum, 10 tahun elderan, ya kan? Akhirnya sekarang bisa bersama lagi sama pas suami. Ya kan, Bunda Dini ya? Ya itu tenang aja, kita pasti ngabarin dulu sebelum main kesana. Ga asal tok-tok, assalamualaikum. Udah, udah ga asal dibahas. Bu Meli emang paling juara kalau masalah bercanda. Ya udah kalau gitu ibu-ibu semuanya. Saya sama Bu Meli pamit pulang ya. Atur nuhun, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gue langsung iya, ibu-ibu. Ayo, ya dedek. Shut! Hei, hei, tunggu, tunggu. Papa tunggu di sini. Cepat pipis. Ya pak, nanti luang pipis dulu. Ya, ya, cepat. Hei... Hei.. Hei... Hei... Mas? Katanya udah jalan, kok masih disini? Iya, tadi udah jalan. Cuma tiba-tiba perutku sakit lagi. Kamu diare, saya. Ya ampun, tau gitu aku ambilin obat. Kayaknya ada di kota obat, apa mau diambilin? Nggak usah, nggak usah. Biar aku aja yang ambil, kamu lagi hamil belak-balik dulu. Enggak, nggak usah. Karena urusan obat diare di mobil juga ada di kotak P3K. Kebetulan ada, aku juga udah minum. Aku udah nggak tahan. Maaf ya, Ani ya. Sayang, aku pulang sama Bu Melly ya. Ya, good luck buat meetingnya ya. Thank you, Ani. Sampai ketemu di rumah ya. Bye, hati-hati kabarin. Ya Ani, bye-bye. Cuma diare, apalagi udah minum obat. Gak usah panik gitu deh, Bu Nadiem. Ayo. Untung aja Nadiem nggak liat datan. Astaga, bisa jantungan beneran kalau begini terus. Telfon siapa, Ibu? Misuak. Baru juga ketemu. Udah mau ditelepon aja. Ya, cuma pengen ngecek aja. Pak Doni nya tuh masih diari apa enggak. Nami juga khawatir sama suami sendiri. Ini sih Bu Jin satu sama lain. Jangan-jangan ntar sampai di Jakarta dikepin. Nggak boleh kemana-mana. Nggak gitu juga kali, Bu. Hari terakhir nih. Mau keliling dulu nggak? San? Hey! Hai Mel. Aduh Sis, lo kenapa sih? Sejak kejadian tadi lo bungung terus loh. Lo mikirin apa? Mikirin masa depan. Masa depan lo sama Rama. Gila lo ya. Itu udah pasti nggak mungkin ya. Gue sama Rama itu karakternya beda banget. Kayak langit dan bunyi ya. Jadi nggak mungkin lah kalo gue sampe berteman ataupun lebih sama dia. Sis. Gue kenal Rama tuh udah lama. Jadi gue tau banget aslinya Rama kayak gimana. Sepertinya dia tuh baik. Sangat menghargai orang lain. Cuma... Karena peristiwa nggak enak di masa lalu bikin dia jadi berubah kayak gini. Kekalatan angku. Cutek. Dingin. Ya. Seperti yang lo liat sekarang. Emangnya... Ada kejadian apa sih di masa lalu? Cie... Kepo ya. Atau... Lo mulai tertarik. Gue itu lagi ngehargain aja lo lagi cerita. Jadi... Rumornya tuh dulu Rama pernah cinta mati sama seorang cewek. Sampai mereka mau nikah. Sialnya... Cewek tuh malah pergi ninggalin Rama. Jadi Rama patah hati. Bahkan sampai menutup hatinya untuk cewek manapun. Makanya dia tuh kalau sama cewek jutek banget. Terutama sama cewek baru dia kenal. Itu lah sebabnya kenapa dia nggak pernah mau terima karyawan cewek di sini. Terus lo? Gue kan pemegang saham juga di sini. Ya gue kerja di sini karena disuruh belajar dunia restoran dari bawah. Jadi gue pemegang saham. Sambil merangkap. Ya bantu-bantulah. Pokoknya apa aja gue kerjain di restoran ini.